tau kan bahwa gimana mami kak sama papi kasih masukan apa sama si dede kan pasti dia juga dapet omongan dari temen-temennya pasti liat juga kan di sosial media pasti liat dong temen-temennya nih, orang-orang temen-temennya kan orang-orang milenial ya generasi Z kapan milenial dia ya, generasi Z sekolahnya juga sekolah-sekolah internasional yang ibaratnya jarang ngerti gosip gitu ya tau semua jadinya pasti, karena jadi viral juga sekarang ya tapi ini kita mau kasih liat dulu sama Sobat Ambiar ya kan Dennis kemarin baru ngeluarin lagu, apa tuh judulnya? Sinting apa namanya? gila-gila berubah ya sama aja Rian gila sama Sinting yang berkeluannya tapi ini gila nama lagunya dia, judulnya itu gila tapi kemarin Uyakunya juga sempat ngebanding-bandingin ya karya anaknya sama karyanya Dennis ya salah gak gua? kita liat dulu aja ya gua gak ngebandingin sih ya kita liat dulu ini seperti apa mulai mulai sekarang ada gak dari situ gua menjelekan dia? suara lo jelek? enggak kan? enggak ada gua bilang kebal liat perbandingan dan gua bilang lo lebih bagus gua mah gitu gua puji kan? biar netizen aja yang menilaikan iya gua gak pernah menjelekan dia lagi kalau mau turun ke dunia hiburan ya wajar kalau dibanding-bandingin satu hal yang sangat wajar sekali tapi sekarang kita mau hadirkan juga buat bareng-bareng sama kita disini ya kita akan langsung panggil ini anak tercinta dari Uya Kuya dan juga Astrid kita pengen tau kalau dia perasaannya seperti apa sih melihat semua ini ya kita langsung panggil ini dia Cinta Kuya Cinta sini sayang duduk apa diri nih? boleh duduk capek duduk di tengah kali Pak anaknya Pak Aji Pak Aji Cinta sebenernya tadi ya mungkin ini Sobat Ambir gak bisa lihat tadi ya karena ketika lagi iklan tadi kita sempet lihat Cinta nangis iya pemeluk mamanya erat banget kenapa? apa yang dirasakan Cinta? yang aku rasain tuh kenapa ya ada orang yang kayak segitunya ke keluarga aku gitu loh ke mama papa ke Nino juga pada akhirnya tuh buat apa gitu loh sampe bapakku juga tadi aku ngeliat secara langsung kayak marah gitu padahal buat apa juga gitu loh saling-saling pada kayak gitu terus malah jadi aku yang kena padahal aku ngapain sih aku emang aku usah apa aku kan gak ngapa-ngapain itu tiba-tiba dikisenggol aja ya apa ya pastinya orang tua ya pasti ngejagain aku apain kan maksudnya kenapa ke aku gitu loh kenapa ke anaknya kenapa gak usah nangis gak usah nangis gak usah nangis gak usah nangis kalah sama kamu iya sayang kamu tapi gak apa-apa harus kuat cuma maksudnya aku sebagai manusia aku juga punya perasaan untuk keluarga aku untuk mama papa buat 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 diri aku sendiri gitu loh aku gak nangisin dia ngapa-ngapa tapi aku nangisin ke mama papa maksudnya begitunya banget untuk ke aku buat ngejagain aku gitu loh ya pasti sedih ya apalagi tentang keluarga cinta maaf sekarang